Elemental Edition atau enggak? Elemental Edition, kita cuman produksi kalau kurang lebih itu 250. Dan udah laku 150 hingga 100. Belum sih kalau belum ada, karena bisnis aku pun udah ada sebelumnya. Jadi sekarang jalanin dulu yang ada gitu, lebih fokusin aja dulu ke yang ada. Terus perkembangan Batik Sky sendiri gimana? Sky Batik Alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang. Penjualan pun Alhamdulillah bagus, stabil. Sekarang juga kita bakal ada kolaborasi sama Leslar. Karena Bilar sama aku sama team juga udah sepakat kita bikin tribute to Bilar Ramalesti. Jadi aku udah pengen juga, yaudah kita launching brand buat Leslar. Kira-kira ada berapa cabang sih? Apa? Itu Batik Sky sendiri. Sky Batik? Kalau baru cabang baru satu? Baru satu. Tapi ada planning buat baru cabang ke peluru. Pasti. Insya Allah kalau kita ada rezeki, ada nggak ada uang, kita bakal bisa sama. Ini pertama kali muncul untuk baju team yang bareng sama Leslar itu. Itu ide kita bareng-bareng ya. Ketika aku melihat perjalanan mereka, aku tahu banget pernikahan mereka. Dari awal sampai mau pernikahan aku tahu banget pernikahan. Ya udah aku bikin lah. Gimana nggak kalau kita bikin baju nih? Kolaborasi Nine Sky sama Leslar. Ya udah boleh ya. Gini-gini kita bikin beberapa konsep-konsep dan Alhamdulillah bisa terwujud sekarang. Itu nantinya akan dibuat limited edition atau nggak? Limited edition. Kita cuman produksi kalau kurang lebih itu 250. Dan udah laku 150. Berarti lu udah langsung di search buah ya bang? Apa? Udah langsung di search buah aja gitu. Antisiasa. Antisiasa. Luar biasa sih. Kita baru open to aja. Itu satu jam itu bisa laku. Terus kita 75 sampai 100. Luar biasa sih. Konsep bajunya sendiri gimana? Udah ada di website sendiri. Eh, look next sama kaos biasanya. Untuk kaos biasanya gambarnya sendiri kayak gini sih? Nah, konsepnya ya rumah gadang sama gedur sate Bandung. Karena adat padang bilar sama adat dede sungai. Untuk desainnya kah di sendiri yang mau mikir? Ya, iya. Karena kita desain dari aku sendiri. Kebetulan sama tim juga. Nanti tim yang menggambar aku punya keinginan kayak gini-gini. Rembok juga sama bilar. Bilar juga yang nentuin. Kita punya empat desain. Bilar juga nentuin. Mana gak? Kalau mau pilih yang mana ini. Ini sama dede juga di nentuin. Dan dede sama bilar setuju sama yang desain tuh. Dari harganya sendiri karena ini limited. Pastinya apakah freshnya agak tinggi atau gimana? Lumayan sih. Standar lah. Standar rembah di Indonesia lah gitu. Bisa ada berapa sih Bu? Kalau kaos itu 175. 175. Untuk crew naked sendiri? Crew naked itu 300-an gak? Untuk. Kak Ido ini terpikir kan memang dari Kak Adi sendiri sampai akhirnya. Karena lagi Leslar ini fenomenal atau gimana sih Kak? Itu udah aku pikirin udah lama. Aku pengen juga dari awal-awal mereka bertemuan gitu kan. Karena aku salah satu orang yang sangat pengen mereka bersatu. Bisa lihat dari konten awal aku yang ngasih bilar apa. Padahal aku belum kenal sama dede. Ya udah ini dari dede nih. Dan salam dilah lah. Karena aku sangat bangga ya sama mereka ya. Bisa seperti sekarang juga. Bila juga bisa seperti sekarang. Bisa seperti sekarang ya. Ya udah terciptalah ide itu. Dari bahagia mereka. Mungkin kalau misalnya bisnisnya udah gede gitu kok. Ada planning apa aja sih kedepannya? Planning kedepannya ya. Belum tau ya. Kalau aku sih jalanin aja gitu. Jadi ya mungkin terus masih jalanin aja. Bagus. Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.